Saya Dedeko, hari ini kita kedatangan sebuah handphone mantan flagship yang dulunya harganya mencapai 12 juta rupiah guys Tetapi sekarang di tahun 2022 ini harganya cuma 2 jutaan saja Yang menurut saya sudah pasti sangat worth it banget untuk teman-teman beli saat ini Handphone mantan flagship apakah ini? Dan langsung saja gak apakah lama kita akan langsung unboxing handphone mantan flagship yang saya beli seharga 2 jutaan ini Oke ini adalah boxnya dan langsung saja kita akan buka biar gak lama guys Untuk speknya ini saya kasih sedikit bocoran dia sudah pasti menggunakan chipset snapdragon 855 Chipset yang masih sangat oke banget dipakai di tahun 2022 ini Lalu sudah pasti dia layarnya sudah pasti OLED Dan untuk boxnya simple banget ya tidak ada apa-apa ini Wah berantakan ini Tadi layar sudah pasti menggunakan OLED Kalau desain mantan flagship sudah pasti Bodi kaca Frame sudah pasti aluminium Dan resolusinya ini cuma sampai full HD plus saja Dan juga layar masih 60Hz Tapi dia ada IP rating Kameranya juga sudah pasti flagship Karena ini adalah mantan flagship Kira-kira sudah ketebak belum handphone apa yang saya maksud Sudah mulai kelihatan handphonenya Mantan flagship yang saya maksud adalah Sony Xperia 5 Oke Sony Xperia 5 ini saya belinya di Golden City Sale dengan harga 2.450.000 Ini kondisi cakep banget 97% dan ini adalah versi AU guys ya Saya belinya yang warna putih Jadi kalau teman-teman tertarik linknya sudah saya taruh di deskripsi Dan kita akan cek apakah barangnya beneran mulus 97% Kita lihat untuk backdoor nya ini backdoor nya Oh cantik guys ini kita buka dulu Ini dia putihnya bukan putih ya Kalau di website sih dia tulisannya grey sih Cuma abu-abunya gak mirip abu-abu ini Kalau teman-teman lihat ini kayak warna apa ya Untuk frame nya di bagian atas ini bulus kinclong banget Di bagian kanannya juga ini kinclong Gak kinclong-kinclong banget sih Ini kayaknya ada kotoran atau apa Oh kotoran ya Tapi overall ini sudah lumayan kinclong banget Di bagian bawah juga kinclong Ini hitungannya mulus Tapi di sini ada lecet dikit nih Di dekat speakernya Lalu di sebelah kanannya maksudnya ya Ini juga kinclong Berarti ini overall lumayan mulus banget ya Untuk bagian depannya kalau saya sih ini lumayan mulus Ya barat-barat halus juga jarang Ini berarti bener-bener lumayan mulus ya guys ya Dan memang ini feel nya compact banget Bener-bener compact banget ya Tidak sepanjang Sony Xperia 1 Makanya genggamannya ini lebih enak guys Pantesan ya Dulu harganya lebih mahal ya Pertama ya memang karena dulu stoknya dikit Makanya harganya tinggi Sedangkan lebih compact juga Desain juga lebih keren sih ini ya Karena kamera sudah di pinggi ini Masa selera sih ya Dan langsung saya akan coba nyalain Sony Xperia 5 ini Langsung nyala Ini sih enak loh ya Compact ini Enak ini Enggak panjang gitu Gara-gara ini jadi kelihatan panjang Sony Xperia 1 Baik kalau teman-teman sudah pegang Nyaman-nyaman saja sih guys ya Kita akan coba cek-cek dulu Ini sudah di set sama dia ya Ini versi AU Kita lihat settingan dulu Settingan Terus kita lihat tentang ponsel Untuk Android nya Oh ini masih di Android 10 guys Security page nya di bulan Agustus 2020 loh Ini saya harus connect wifi dulu Apakah ada update Oke ini wifi nya sudah terkoneksi Kita langsung cek Kita lihat apakah ada update Kita lihat di sini Ada sih ini ya Berarti ini biasanya harus update berkali-kali guys Karena kalau Sony itu tidak seperti iPhone ya Kalau ada update terbaru langsung terbaru Ini berarti harus update berkali-kali Tetapi yang penting ada update ya Setahu saya ini sudah di Android 11 sih Lalu kita coba cek hardware ya Kita langsung service test Yang paling penting pertama ya kita tes lesson 2 Karena lesson 2 itu wah vital banget guys Karena kalau misalnya ada yang tidak bisa Wah jadi kacau ya kan Nah kalau seperti ini biasanya sudah aman sih Jadi pelan-pelan saja Kalau garisnya putus ya berarti tidak benar lesson 2 nya Lesson 2 aman Terus kita cek display Apakah ada shadow Ini layarnya bersih banget Sudah bisa teman-teman lihat Ini putihnya bersih Tidak ada shadow sama sekali Ini benar-benar tidak ada shadow Kita langsung cek pressure Karena itu penting banget Pressure kita tekan Oh naik banget ini Sampai 10-20an guys Ini berarti aman banget untuk pressure nya Lalu battery hell Ini saya wasus banget Saya sangat berharap bisa mendapatkan battery hell yang bagus Ya 3000an gitu ya 3000an kita langsung coba cek Battery hell test Gila guys Guys 2500an Aduh kacau banget ini Gila Jahat banget ini golden city cell ya Kasih unitnya ya Battery hellnya Kancur banget ini Kalau kayak gini ya berarti di kisaran 80% sih Tadi saya pikir ya Ya pahit-pahit 2700an apa 2800an gitu Ini malah 2500 guys Aduh Kacau-kacau ya Kalau yang lain sih jarang sih Kayak sensor sudah pasti aman ya Kayak kompas ini juga pasti jalan sih Rata-rata jalan sih Kalau kamera Jarang sih yang gak Agak jarang gitu Kalau yang rusak gitu ya Rata-rata sih ini aman sih Ini berarti berfungsi semua dengan baik ya Jadi kalau teman-teman Pas pertama kali datang B-handphone ya teman-teman Cek saja semua ini ya Ceknya satu-satu Kalau semua berjalan dengan baik Berarti ya aman untuk hardware-nya Kita coba bantingan lagi Dengan Sony Xperia 1 Nah disini bisa teman-teman lihat ya Untuk tingginya Sekitar 1 cm Kalau untuk tebal sih Sama persis Tidak ada perbedaan Kita cek Apakah ada perbedaan Dari kedua handphone ini Kalau secara tampilan sih Sama banget ya Ini di atas sih Semuanya masih sama Ada Adobe Atmos juga Sama-sama ada Adobe Atmos Terus kita coba ke settingan Kalau disini itu tampilan sih Sama persis ya Tidak ada perbedaan signifikan Kita lihat untuk display Display-nya juga sama banget disini Katanya yang beda itu di kameranya guys Jadi kita coba cek kameranya Katanya ada perbedaan di kamera sih Kita coba lihat Kalau ini sama banget setelannya Disini juga sama Sama-sama 12 MP Sama-sama 12 MP Kalau untuk setelannya juga masih sama ya Kalau foto sama Mode juga sama Video kali ya Video sama-sama ada HDR juga Sama-sama bisa 4K juga Dan setelah bisnis ini juga sama ini Untuk slow-mo-nya Oh katanya slow-mo-nya sih Nah bener ya Berarti di slow-mo-nya beda Kalau di Sony Xperia 1 Dia slow-mo-nya lebih komplit gitu Dia ada slow motion Super slow Super slow motion Sedangkan kalau di ini Tidak ada ini Apakah karena Android 10 Kita tidak tahu Nanti saya akan coba update Dan nanti saya coba info lagi ke teman-teman Lalu kita coba cek speknya disini Apakah ada perbedaan ya Sini sih sama-sama AU Makanya SOV SOV 40 dan SOV 41 SOC sama ya Snapdragon 855 Lalu untuk sistem Ya ini masih Android 10 Android 11 Dan disini untuk resolusinya Nah ini full HD plus Ini 4K Tapi native Sama-sama HDR10 HLG Nah HDR10 plus ya Wah kalau disini Tidak ke detect untuk HDR10 plus ya guys Waduh ini kacau ya Berarti ada Beberapa fitur yang disunat ya Sony Xperia 5 ya Lalu untuk penyimpanan Ini sama 664 Kameranya Kita coba cek Ini untuk sensor kameranya Ternyata berbeda guys Jadi kalau sensor kamera utamanya Kalau di Xperia 5 Itu Sony IMX 563 Sedangkan kalau di Sony Xperia 1 Sony IMX 445 Wah Jadi ini bisa nih di compare ya Karena ada perbedaan sensor kamera utamanya Kalau baterai Nah 3000 mAh dan 3200 mAh ya Cuman halnya sedih banget ini Kacau Kacau Golden City Cell Aduh Oke untuk impresi pertama saya Setelah megang Sony Xperia 5 ini Ini handphone yang compact Jadi lebih enak dipegang guys ya Padahal dulu Sony Xperia 1 Nggak terlalu bermasalah sih Meskipunnya sudah panjang Cuman gara-gara ada Sony Xperia 5 ya Kayaknya saya lebih condong ke Sony Xperia 5 guys Cuman ya ada beberapa fitur yang disunat Kayak slow-mo nya Tadi kayak untuk HDR nya ya Tidak tahu apakah ada fitur-fitur lain disunat Nanti harus saya cari tahu Dan sudah pasti nanti saya juga mau coba test gaming Apakah performa gamingnya oke banget Karena ini handphonenya lebih compact Takutnya Pembuangan panasnya agak susah gitu Karena compact Dan sudah pasti setelah test gaming Nanti akan saya compare detail dengan Sony Xperia 1 Karena saat ini harganya lebih mahal sedikit Di Sony Xperia 5 Yang mahalnya nggak banyak sih Sekitar 100 ribu sampai 200 ribu guys Oke segini saja Untuk unboxing Sony Xperia 5 Di tahun 2022 ini Harganya sudah lumayan terjangkau Sudah turun menjadi 2 jutaan Dan terima kasih untuk teman-teman Yang sudah nonton video ini Like kalau teman-teman suka video ini Share jika video ini bermanfaat Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya Salam mantan flagship Terima kasih